Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara kebakaran lahan di Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat masih terjadi dan makin meluas. Tim gabungan masih berusaha untuk memadamkan api. Hingga hari ke-8, upaya pemadaman terus dilakukan oleh tim gabungan ke sejumlah wilayah yang terjangkau, agar bisa ditangani secara cepat. Cuaca panas membuat api cepat membesar dan memicu asap tebal. Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan karena akan berdampak pada kualitas udara. Kebakaran hutan di permukitan Danau Toba yang kembali terjadi sejak Jumat siang berhasil dipadamkan oleh tim gabungan yang dipimpin Manggala Agni pada minggu siang. Akibat kejadian ini, seluas 30 hektare lahan hutan permukitan Danau Toba kembali hangus terbakar. Kebakaran di permukitan Danau Toba, tepatnya di desa Tongging, terjadi sejak Jumat siang hingga berhasil dipadamkan pada minggu siang. Namun demikian, tim gabungan yang dipimpin Manggala Agni terus melakukan monitoring wilayah untuk memastikan api benar-benar padam. Akibat kejadian ini, seluas 30 hektare hutan habis terbakar. Warga dihimbau untuk berhati-hati apabila melintas di wilayah ini dan tidak membuang sampah puntung rokok di wilayah perbukitan untuk mencegah kebakaran terulang kembali. Api topi merah. Manggala Agni sudah berjibaku ini mulai dari hari Jumat sampai hari ini. Dan kemungkinan mungkin sampai besok pun kami berjaga-jaga di lingkungan Tongging ini. Sulitannya memang satu adalah mengenai lokasi, itu kan terlalu curam. Mengenai yang kedua itu sumber air, itu agak sulit. Karena kami kan juga untuk pemadaman ini harus memakai yang namanya super air juga. Mengenai air dan lain sebagainya. Jadi agak sulit karena kita harus mengambil lagi ke daerah bawah. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi kebakaran lahan di beberapa wilayah di Indonesia, kita telah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Sucia Lucinda di Pontianak, Kalimantan Barat. Dan juga rekan Hendry Setiawan di Kabupaten Karosumatra Utara. Kita ke kubur raya terlebih dahulu dengan rekan Sucia Lucinda. Sucia, bagaimana update terbaru di lokasi kejadian? Apakah ada sejumlah titik api baru yang muncul? Baik, Desi dan juga saudara, dapat kami sampaikan dari kubur raya, Kabupaten Kubur Raya Kalimantan Barat, memang setiap tahunnya di Kalimantan Barat khususnya, selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya. Bahkan permasalahan ini sudah menjadi atensi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk dilakukan penanggulangan secara intensif setiap saatnya. Kemudian terlebih saat ini sedang kondisi kemarau atau intensitas curah udara, maksud kami intensitas udara sedang naik dan curah hujan juga belum kunjung turun. Nah, untuk update saat ini, bahwa di Kabupaten Kubur Raya, khususnya di wilayah sekunder C, Rasaujaya Kabupaten Kubur Raya, semalam, dini hari, sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang semakin membesar dan meluas di lahan tersebut. Sehingga tim gabungan terus melakukan penanggulangan atau memadamkan api hingga 24 jam, Desi. Kemudian kondisi cuaca setiap harinya, dari pagi hingga malam itu memang sudah terbilang tidak sehat. Terlebih di sore hari, malam hingga pagi itu kondisi cuaca sudah sangat kabut dan parah. Sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan mengkhawatirkan gangguan pernafasan pada masyarakat. Mungkin seperti itu, Desi. Baik, lalu bagaimana dengan upaya penanggulangannya, Sucia? Apakah sudah ada dari pemerintah maupun apalagi setempat? Baik, dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sudah menurunkan sejumlah tim gabungan untuk memadamkan api pada titik-titik api yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, salah satunya di Kabupaten Kuburaya, itu sudah menurunkan sejumlah tim gabungan yang dipimpin oleh Menggala Agni. Bahkan kemarin pada Sabtu juga pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dari penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harison dan juga tim gabungan lainnya langsung turun untuk memadamkan api di wilayah Sekunder C, Rasaujaya, Kabupaten Kuburaya. Mereka terus melakukan pemadaman dan menyiapkan sejumlah bantuan, akan menyiapkan sejumlah bantuan untuk membantu memadamkan api. Walaupun dalam memadamkan api ini, sejumlah kendala telah dirasakan oleh tim gabungan untuk memadamkannya, yaitu seperti kesulitan akses, kesulitan air. Walaupun demikian, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan perhatian lebih agar bagaimana tim gabungan ini dapat memadamkan api lebih mudah dan juga lebih ekstra lagi. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga ke depannya akan memberikan, menyiapkan bantuan untuk masyarakat dengan memberikan hand tractor atau alat pertanian untuk masyarakat agar masyarakat yang ingin atau yang akan membuka lahan ini tidak cara dibakar lagi, sehingga bisa menggunakan dengan alat pertanian yang sudah disiapkan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Mungkin seperti itu, Desi. Baik, tadi Anda juga sempat menyebutkan bahwa cuaca sekarang sedang tidak baik-baik saja. Udara berkabut dan lumayan untuk mengganggu kegiatan aktivitas masyarakat. Apakah ada pembagian masker dari Pemprov Kalbar sendiri? Sucia. Mungkin sampai saat ini belum adanya aksi atau pembagian masker dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Namun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mengimbau kepada masyarakat agar masyarakat mengurangi aktivitasnya di luar jika tidak berkepentingan dan apabila keluar rumah harus menggunakan masker. Mungkin baru berupa imbauan saja, Desi. Baik, terima kasih Sucia. Selanjutnya kita akan bergeser ke wilayah Karo, Sumatera Utara. Saudara, ada rekan Hendry Setiawan. Selamat pagi, Hendry. Hendry, bagaimana kondisi terkini mengenai kebakaran di wilayah Karo, Sumatera Utara? Apakah api sudah dapat dipadamkan atau malah makin meluas? Ya, Desi dan saudara dapat kami jelaskan kebakaran hutan yang terjadi di perbukitan Danotoba, tepatnya di Desa Tongging, Kabupaten Karo yang terjadi sejak Jumat kemarin. Memang kemarin pada minggu sore api dapat dipadamkan oleh tim gabungan yang terdiri dari Manggal Agni, CNI, Polri, beserta BZBD Kabupaten Karo sendiri. Namun demikian, saat ini tim dari Manggal Agni terus melakukan pengecekan ulang di titik-titik rawan api yang diduga masih ada. Namun demikian, tim saat ini masih bekerja terus untuk menyisir lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Dan dapat kami jelaskan kebakaran hutan memang atau kebakaran perbukitan Danotoba memang telah terjadi di Kabupaten Karo sejak dua pekan terakhir. Ini mengakibatkan dari pekan kemarin itu sekitar 50 hektare lebih hutan terbakar. Dan sejak Jumat kemarin hingga saat ini data dari tim gabungan yang terdiri dari Manggal Agni, Beserta TNI memang tercatat ada 30 hektare lahan terbakar akibat dampak dari kebakaran hutan. Dan saat ini tim gabungan menghimbau kepada masyarakat untuk jangan membuang putung ropa atau jangan membakar ilalang-ilalang yang berada di pinggiran jalan perbukitan Danotoba ini dapat menimbulkan kebakaran kembali. Ini karena musim kemarau yang cukup ekstrim di Kabupaten Karo mengakibatkan ilalang yang berada di pinggir jalan ataupun perbukitan. Ini rentan untuk terbakar dan dampaknya dapat mengenai rumah masyarakat. Dan juga bukit Danotoba ini cenderung memiliki batu-batu lepas. Akibatnya dampak dari kebakaran hutan ini dapat mengakibatkan batu jatuh dari perbukitan dan bisa mengenai masyarakat yang berada di bawah perbukitan. Seperti itu Desi. Baik, tapi upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak otoritas untuk menangani kebakaran ini, Henry? Apakah ada waterbombing? Mengingat juga kan Danotoba, bukit Danotoba ini kan konturnya sangat terjal begitu. Ya sampai saat ini memang tim gabungan sendiri melakukan pengecekan atau melakukan teknik pemadaman secara manual yakni titik-titik yang dianggap dapat dijangkau dengan secara manual seperti menggunakan pompa air gendong, penyemprotan melalui pemadam, dan juga gopior yang merupakan alat manual yang digunakan. Ini dikarenakan memang sumber air berada di bawah bukit, sementara api berada di puncak bukit. Itu juga menjadi kendala tim gabungan untuk memadamkan api. Memang sampai saat ini api dinyatakan telah padam di beberapa titik dan tidak menutup kemungkinan api kembali terjadi. Ini dikarenakan kemarau yang cukup ekstrim di Kabupaten Karo dan angin yang sangat kencang yang memang beberapa minggu terakhir terjadi di wilayah Tonggi. Seperti itu. Desi. Baik, tentu saja diimba untuk masyarakat untuk tidak membakar lahan dan juga tidak membuang sampah sembarangan dan membuang puntung rokok sembarangan. Terima kasih rekan-rekan Sucia Lucinda di Pontianak, Kalimantan, Maret, dan juga Hendri Setiawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Sedera lahan perkebunan sawit yang berada di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro, Jambi, terbakar. Api cepat merambat karena banyaknya bahan yang mudah terbakar di lahan gambut tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi menemukan ratusan titik hotspot yang terpantau berada dan tersebar di wilayah Jambi. Titik hotspot terpantau sebanyak 698 titik dan paling banyak terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebanyak 213 titik, dan Kabupaten Batanghari sebanyak 120 titik. Tingginya titik api tersebut bisa mengakibatkan kebakaran dan menurunnya kualitas udara. Selama musim kemarau berlangsung, masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar atau membakar sampah sembarangan, karena bisa menyebabkan kerusakan lingkungan dan kebakaran. Misalnya kami 2015 itu... Yang terpantau untuk titik hotspot di Provinsi Jambi, data dari tanggal 1 Januari sampai dengan 26 Juli 2024, itu terpantau ada 698 titik, di mana titik yang paling banyak itu terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebanyak 213 titik, dan nomor 2 terbanyak ada di Kabupaten Batanghari, sebanyak 120 titik. Lebih dari 2 pekan tanpa hujan membuat kebakaran lahan meluas di sejumlah wilayah Sumatera Selatan dan masih dilakukan pemadaman hingga saat ini. Lahan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan semakin kering dan mengakibatkan kebakaran meluas, seperti di Kabupaten Ogan Ilir, Musi Rawas Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin, Empat Lawang, dan Penukal Adap Lematang Ilir atau Pali. Pemadaman saat ini masih berlangsung di Kabupaten Pali yang sudah berlangsung selama 3 hari disusul Kabupaten Ogan Ilir dengan jenis lahan mineral. Ketersediaan air di kanal sekitar lahan yang mulai menipis menjadi kendala pemadaman. Pasti timbul banyak sekali hotspot, tetapi kembali lagi kita sampaikan bahwa hotspot itu belum tentu airspot. Makanya perlu patroli, patroli udara ada dari Pak Iqbal juga. Selalu mungkin pagi, siang, kemudian ada waterpumpin juga dilakukan, di darat juga kita melaksanakan patroli-patroli. Itu sekarang sangat-sangat membatiskan. Pasti signifikan karena memang beberapa titik ini lebih panas dibandingkan daerah yang lain. Kalau yang Pali memang akses agak lumayan jauh, dari sumber air masih ada tetapi sudah masih sedikit. Saudara-saudara Kompas Pagi akan kembali dengan informasi Mabes Pori menjatuhalkan pemanggilan terhadap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, hari ini terkait sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia.